Oke teman-teman di video kali ini saya kedatangan owner dari bengkel jin dan manusia dengan kendala motorbit ini baut olinya doll Jadi langsung datang ke bengkel saya memperbaiki baut yang dollnya Nah setelah saya tidurin seperti ini tapi berhati-hati karena saya ganjal kardus, ganjal kayu Kemudian langsung kita cek di bagian baut olinya Nah disini untuk pair standarnya double ya mantap sekali Nah kita lepas dulu untuk pair standarnya kemudian bautnya kita lepaskan juga Nah lihat teman-teman di bagian bawahnya ini untuk oli-olinya itu sudah menyebar kemana-mana sehingga menyebabkan debu-dubu bisa menempel di krengkes mesin Nah ini sudah diganjal-ganjal ya pakai benang tuh untuk supaya tidak lesot di jalan Nah jadi ini kurang kencang teman-teman karena tidak rapat sempurna Nah langsung saja kita perbaiki seperti biasanya Kita sediakan matabor 12,12 mili ya Ini saya recoil teman-teman Nah pakai standplate ya supaya meminimalisir serbuk bekas pengeborannya masuk ke dalam Meskipun ada-ada sih ada pasti ada yang masuk ke dalam Tapi seenggaknya kita meminimalisir tanpa harus bongkar mesin ya Caranya seperti ini teman-teman setelah selesai proses pengeboran kita tap langsung ya Nah di bagian tapnya juga saya kasih standplate ini standplate bukan teh kotok ya teman-teman Warna hitam itu wajar saja hitam kayak teh kotok tapi ini bukan standplate karena ini tidak bau tidak bau seperti teh kotok Nah langsung kita pengetapan usahakan harus lurus seperti biasa Jangan sampai berbelok ya harus lurus sesuai akidah teman-teman Nah jangan langsung dimasukin semua kita buka lagi karena standplate nya banyak gramnya jadi kita ganti standplate nya Nah setelah itu setengah lagi tinggal kita bablasin aja Nah udah teman-teman mantap proses pengetapan pun sudah selesai Tinggal kita lap aja ini ombeh-ombeh ya diombehan banyak cecepet teman-teman Nah kemudian ini recoil nya ya Nah recoil nya kita hitung jangan sampai kepanjangan harus pas aja Jadi kalau misalkan kepanjangan recoil nya ya kita potong pakai gerinda jangan pakai linggis ya Nah kemudian langsung kita proses pemasangan ya Diputar-putar sampai masuk teman-teman Cuman sambil kita cek juga perhatikan ya Jangan sampai tidak masuk semua Harus sampai masuk semua teman-teman supaya tidak ada kemiringan Nah kemudian saya lihat pakai mata ya bukan pakai kaki Karena banyak yang bilang kalau jalan pakai mata katanya Kan mata nggak bisa jalan teman-teman yang jalan itu kaki ya Kalau mata membuat ngeliat Nah salah aja itu orang bilang jalan pakai mata Nah oke setelah saya pas seperti itu Kemudian kita kasih benang mau bola Bola buat ngaduk bisa ya di tukang bangunan ada Mau pakai apa ini namanya ya benang Buat ngaput baju bisa nih untuk mengambil centilanya Nah kita tarik seperti ini Sambil kita ketuk teman-teman ya Sambil kita tarik sambil kita ketuk Nah dan ternyata malah masuk ke dalam Teman-teman lah tidak apa-apa nanti juga pasti keluar lewat oli aman ya Tentilan recoilnya Nah usahakan jangan sampai masuk ke dalam ya Harus bisa masuk ke luar teman-teman Keluar ya bukan masuk Kemudian kita gunakan bautnya Ukuran bautnya ini M12 teman-teman M12 x175 Jadi ada kasar dikit Jadi bautnya baut khusus Ini saya bautnya baut bagus ini baut L Baja teman-teman pakai ring aluminium ya Jangan lupa untuk menjaga dari kebocoran Lihat perhatikan itu rata banget ya Tidak ada kemiringan Langsung saja kita proses Apa namanya ya Penghudangkan ya Nah setelah dilurusin seperti ini Seperti semula langsung kita kuras olinya Buka lagi bautnya tuh mantep sekali Sudah terkuras Dan kita lihat Dan ternyata centilanya ada di oli itu tersebut Nah jadi seperti itulah teman-teman tutorialnya Terima kasih telah menonton!